Polres Maluku Tenggara gelar upacara HUD ke-77 Bayangkara HUD ke-77 Bayangkara tahun 2023 diperingati oleh seluruh jajaran Polres Maluku Tenggara dalam upacara di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Sabtu 1 Juli 2023 Pelaksanaan upacara HUD ke-77 Bayangkara tahun 2023 dengan Inspektur Upacara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tarer Khanubun Komandan upacara Kasat Bin Mas Polres Maluku Tenggara CB Palapesi dan perwira upacaranya dipercayakan kepada Kasiwas Polres Maluku Tenggara A. Matatullah Upacara diawali dengan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara laporan komandan upacara terkait kesiapan pelaksanaan upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara mengheningkan cipta Pengucapan Tribata Andika Bayangkari laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara menyanyikan lagu Himne Polri dan pembacaan doa oleh Ketua MUI Maluku Tenggara Hadir sebagai peserta dalam upacara tersebut dari Polres Maluku Tenggara BRIMOB, TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur Kodim 1503 Maluku Tenggara TNI Angkatan Lautual, Satpol PP Maluku Tenggara ASN, Linmas, Pramuka, dan Penjabat Ohoise Maluku Tenggara Selanjutnya, acara Syukuran Hut ke-77 Bayangkara digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual Pendeta Iren Koljaan Kapolres Maluku Tenggara, Frans Dumas saat diwawancarai menyatakan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Momentum Hari Bayangkara ke-77 ini Polres Maluku Tenggara berkomitmen Institusi Polri terkhusus jajaran Polres Maluku Tenggara dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi secara profesional yakni Polri Presisi untuk Negeri salah satunya adalah menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Bersama dengan masyarakat, kata Kapolres, kepolisian membangun relasi dalam hubungan untuk dapat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Jika ada persoalan yang terjadi, maka diserahkan penyelesaiannya kepada aparat kepolisian Ya, yang kami harapkan ya khususnya Polres Maluku Tenggara kita memiliki aim-aim ya saudaraan, ketingkatkan, kebersamaan kita harus singkatkan kolaborasi dalam menurut pemerintah dan semua aturan-aturan adat yang ya khusus Polres Maluku Tenggara dipatuhi, ya pasti norma-norma itu berjalan dengan baik Ya, kami harapkan keamanan ketertiban Meluku Tenggara ke depan aman dan damai dan lancar Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tarer Hanubun usai menjadi Inspektur Upacara kepada tim DMS Media Group mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada Polri terhusus jajaran Polres Maluku Tenggara di Hut Bayangkara ke-77 Saat ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara berupaya agar Polres Maluku Tenggara dapat memiliki kantor yang representatif Untuk itu, pihak Pemda telah menyerahkan lahan lengkap dengan sertifikat seluas 5 hektare untuk pembangunan kantor Polres yang baru Diharapkan tahun 2024 nanti akan dapat segera dilakukan pembangunan gedung kantor Polres Maluku Tenggara yang baru untuk menunjang tugas-tugas kepolisian di wilayah Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah perbatasan yang ada di kawasan timur Indonesia Sementara ini, saya juga datang di Polres itu Polres Maluku Tenggara besar tapi kecil sementara kami kerjasama untuk mengontrak dulu mengontrak rumah untuk kantor Polres Maluku Tenggara dan kami sudah menyerahkan lahan bersertifikat 5 hektare Saya mendengar dari Kapolres bahwa tahun 2024 akan dibangun Mudah-mudahan Tuhan sayang kepada Pak Kapolri Meluku Tenggara adalah bagian dari Indonesia yang perlu perhatian Pak Kapolri untuk membangun wilayah perbatasan yaitu Meluku Tenggara Pemda Meluku Tenggara juga melaksanakan serangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hut Bayangkara Polri ke-77 yaitu menggelar acara syukuran bersama Polres Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Pelaksanaan syukuran Hut Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini diisi dengan kegiatan ucapan selamat dan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Meluku Tenggara M. Tahern Hanubun dan diberikan kepada anggota polisi termuda Nur Fitriana Marwapei Jabatan Beriksat Intel Kam Polres Malra dan anggota polisi yang tertua Deni Ubro Jabatan Wakap Polres Meluku Tenggara Selain itu juga Bupati Meluku Tenggara menyerahkan penghargaan juara lomba kebersihan Mako dan asrama Polsek di lingkungan Polres Meluku Tenggara serta penyerahan hadiah lomba putus layang-layang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!